Begitulah petikan lagu Stone Cold saat dibawakan Yuni ke bela sebelum tampil di hadapan juri The Voice of Indonesia. Gadis cantik berusia 21 tahun itu bisa yakin bisa menyanyikan lagu yang dipopularkan oleh Demi Levato saat mengikuti audisi The Voice of Indonesia di kota Semarang. Latihan-latihan aja sih, banyak yang latihan, semangat. Oke, nanti lagu apa yang akan dibawakan di hadapan juri? Stone Cold. Stone Cold. Stone Cold. Ada berapa lagu yang disiapin? Dari Malang. Dengan bakat menyanyi yang dikembangkan sejak kecil, bela optimis bakal lolos audisi dan mendapat tiket ke Jakarta. Apalagi perjuangan untuk menjadi superstar juga membutuhkan perjuangan besar. Selain bersaing ketat dengan ratusan peserta yang datang dari berbagai daerah, ia juga harus mengantri lama sejak pagi. Banyaknya peserta membuat ajang pencarian bakat olah vokal yang bakal tayang di GTV itu dilakukan hingga malam hari. Targetnya sih kita sebanyak-banyaknya. Kita nggak, di setiap kota itu kita nggak ada kota. Kita pasti sebanyak-banyaknya, kita saring kita cari yang terbaik. Terdapat 327 peserta yang mengikuti audisi The Voice of Indonesia di kota Semarang. Dua tahap yang wajib diikuti seluruh peserta, yaitu pre-cast dan casting room. Jika lolos, peserta akan terbang dan menjalani karantina di Jakarta. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.